Intro Pengetatan penjagaan markas polisi terjadi di Banyuwangi pasca bom bunuh diri di Polsek Astaanyar, Bandung, Jawa Barat. Polsek Banyuwangi merupakan salah satu markas polisi yang menerapkan pengetatan penjagaan markas polisi. Di sini, aparat memperlakukan penutupan gerbang. Aturan pengetatan penjagaan markas polisi ini mulai dilakukan pada Rabu 7 Desember 2022 malam. Tepat pukul 22.00 WIB, pintu gerbang Polsek Banyuwangi ditutup. Kepolsek Banyuwangi, AKP Kusmin mengatakan, langkah pengetatan penjagaan ini dilakukan mengikuti instruksi dari Polresta Banyuwangi. Demi menjaga keamanan markas polisi pasca bom bunuh diri di Polsek Astaanyar, Bandung, Jawa Barat. Lalu, bagaimana jika ada warga yang hendak laporan? Menurut AKP Kusmin, aparat akan memasang bel di pintu gerbang. Begitu bel berbunyi, aparat akan menghampiri keluar untuk bertanya tentang keperluan warga tersebut. Jika hendak laporan, maka dipersilahkan masuk. Kepada warga Banyuwangi, diminta memaklumi langkah polisi yang melakukan pengetatan penjagaan markas polisi. Ini semua karena tak ingin ada anggota yang kembali jadi korban aksi terorisme. Tim Liputan, Banyuwangi Hits, melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.